Bible dengan bahasa Melayu diterjemahkan oleh penjajah Belanda 1 Raja-Raja 4 ayat 26 mengatakan jumlah kandang Suleman bin Daud adalah 4.000 Alkitab tahun 2001 sama 4.000 jumlah kandang Suleman Tetapi Alkitab tahun 1991 kandang Suleman tiba-tiba berubah menjadi 40.000 Secara filosofis betul saja waktu tahun 1928 yang berfirman Tuhan Tetapi tahun 1991 lawan daripada Tuhan secara etimologis hantu Ini dari sisi logika Karena saya bukan manusia goblok yang masuk Islam Saya katakan sekali lagi Garis bawah ini Tidak ada seorang yang goblok, yang tolol, yang bahlul Akan sampai kepada agama Islam Sudah itu jangan heran Kalau ada dari umat Islam yang pindah ke agama lain Itu manusia tolol di atas tolol Dan memang saya teringat Dulunya saya pimpinan sekolah tinggi teologi Kau Finis Sekarang saya baru sadar bahwa yang saya pimpin bukan teologi Sekolah tinggi tolologia Karena semua yang kita bahas adalah kitab suci orang-orang saraf Orang-orang sinti Karena sudah kelewat pintar Di atasnya pintar itu kan gila Apa enggak gila? Coba saya tanya kepada Bapak Bapak Ada kira-kira enggak kita yang sekarang hadir di dalam musola ini Yang tukang kayu Profesinya tukang kayu Ada enggak? Coba tanya kepada tukang kayu Antum buat meja kursi lemari Perabot dari kayu Pernahkah dalam sedetik Sudara Pernah menjadi meja Eksistensi tukang adalah orang Dan eksistensi meja adalah kayu Pencipta Jangan dijadikan ciptaan Ciptaan Jangan dijadikan penciptaan Tidak logis Dari sisi logika Pembahasan kedua Dari sisi etika Benar tidaknya sebuah agama Harus diselidiki Dalam sebuah praktikal Dalam sebuah kegiatan-kegiatan Mengandung fisik dan fisikologis Dimana ada mayoritas Kristen Disitu Sarang penyamun Kenapa demikian? Karena menganggap keselamatan itu Ibarat membeli bombon Gula-gula di warung Murat sekali Enggak-enggak bisa main-main ini Ini kebenaran Kenapa saya serius? Saya enggak pernah ngolok Saya enggak pernah ngolok agama orang Biar aja Lakum dinukum wal yadin Agamamu, agamamu Agamaku, agamaku Tetapi satu Sebagai hamba Allah Tentunya saya harus menegakkan kebenaran itu Apapun risikonya Mau hidup, mau cacat, mau mati Mau dipenjara No problem Ini kebenaran Enggak perlu saya Enggak perlu dikawal saya Enggak pernah takut saya Basis Kristen saya si Artabik Akbar di Manado Dan saya sampaikan Lebih baik dikatakan gila Tetapi tidak sesat Karena orang gila belum tentu sesat Tetapi orang sesat Lebih daripada gila Dimana ada mayoritas Kristen Basis Kristen Disitu penyamun Mabuk Diskotik Dansa Hura-hura Kampung saya Manado itu Paling banyak sekali Islam KTP Sudah itu saya siar kemarin Saya katakan Toleransi yang kebablasan Hormati Ya merupakan ajaran Islam Menghargai Ya sesama makhluk Hablu Minanas Tetapi kita sebagai umat beriman Ada prinsip ketauhidat Prinsip keimanan Jangan sampai Kesucian Kemuliaan Kebesaran Allah Di dalam diri kita Ternoda oleh Karena mengakui Setiap sepak terjang Kelompok kafirun Jadi di Manado itu Orang Islam Agama Islam Sudah gak sholat Minum-minuman keras Saya luruskan Karena itu tempat kelahiran saya Menjaga Jangan sampai terjadi kerusuhan Lolo-lolo Eskalasi konflik Yang ada di Boso Yang ada di Ambon Yang ada di mana-mana saja Tidak ada hubungan Dengan kekuasaan Kebesaran Dan kekuatan Ajaran Al-Quran Enggak Tetapi itu merupakan Sebuah strategi politik Yang dimainkan oleh Para politikus-politikus Berhati binatang Enggak ada hubungan Dari sini Sudah itu Sudah itu saya selalu cerama Kalau di tempat-tempat Basis Kristen Saya berteriak Negara kita ini Tidak pernah dimerdekakan Dengan kata haleluya Tetapi negara kita ini Dimerdekakan dengan kalimat Allahu Akbar Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Didorongkan oleh Keinginan Luhur Supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas Kebebasan Kemerdekaan itu Adalah Islam Simple Biar miskin Tetapi kaya Di surga sana Saya tinggalkan gaji Ya secara manusia Secara fisikologis Jujur saja saya Waktu pertama masuk Islam Apalagi istri saya Seorang wanita Lantas Terjawab dimana kamu nanti Ini kan sudah berhenti dari Pendeta Mau makan apa kita Saya bilang makan batu Kalau tidak ada Karena saya sudah jengkel Tiap malam tinggal bisik-bisik Kerja apa Kerja apa Saya dari manusia Gengsi Dengan gaji puluhan juta Tiap bulan Ketika masuk Islam Di Jakarta saya kerja bangunan Memang begitu Ajaran Islam Biar dapat dua ribu Yang penting Halal Daripada dapat Tiga lima juta sebulan Tetapi nipu orang Belum tahu Belum tahu ya Gaji pendeta Belum tahu ya Pendeta itu Berdasarkan Sistematika Perbuluhan Pak Kiai Kalau pendeta Pimpin seratus orang Pimpin seratus Kepala keluarga Dengan gaji rata-rata Setiap kakak Satu juta Maka si pendeta Menerima omset Perbulan Sepuluh juta Dasar kebenarannya Dari mana Kebohongan yang Diimplementasikan gereja Di tengah konteks Perjemaat Maliaki 3 Ayat 10 Begini bunyinya Kebetulan Bible itu Saya kuasai Bawalah Persembahan Persepuluhan Kedalam Perbendaharaan Rumah Tuhan Ujilah aku Kalau aku Tidak membukakan Tingkap-tingkap langit Dan melimpahkan Berkah Nah jadi Kalau ada jemaat Yang tidak bawa Perpuluhan Pendeta mulai Pelihara kumis Tebal-tebal Dan main gertak Dari atas mimbar Nah yang saya pimpin 900 kakak lebih Tolong dikali Saya pimpin 900 kakak lebih Coba tolong dikali Dan jarang Saya punya jemaat susah Semuanya pengusaha Dirian Belum saya terima Insentif dari Stuttgart Jerman Kalau Katolik Dia menerima Insentif dari Roma Pantai Costa Menerima Insentif dari Belanda Nah dari Fakta ini Pendeta dengan Pendeta Tidak pernah cocok Tidak pernah Akur Tidak pernah Rukun Tidak pernah Damai Satu dengan Satu dengan Yang lain Hidup di dalam Fitnah Saling menjelekan Karena Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima